Memiliki kamera utama 48MP, ada juga fitur RAM Expansion yang didukung oleh baterai berkapasitas besar 5000mAh, yang disokong oleh pengisian daya cepat 33W dan punya layar AMOLED. Perkenalkan saudara, ini adalah Oppo A95. Halo sahabat Delta Phone, balik lagi di Delta Phone Channel, dan masih bersama saya, Nyong Anies. Seperti yang udah saya bilang di awal, di video kali ini kita akan membahas smartphone keluaran terbaru dari brand Oppo, yaitu Oppo A95. Tapi di video ini kita akan bilang Oppo A95 aja ya, biar nggak ribet gitu ya. Oppo A95 ini baru aja rilis di bulan ini ya, bulan November. Bagaimana sih spesifikasi lengkap dari Oppo A95 ini? Yuk, mari kita bahas. Kita mulai dulu dari bagian yang paling kelihatan di handphone ini, yaitu bagian desain. Desain dari Oppo A95 ini mengusung desain Oppo Glow Design, yang udah diterapin di Oppo Reno 6 Series. Bisa kita lihat di bagian belakang hape ini memiliki beberapa pantulun warna, yang tentunya sangat cantik jika terkena cahaya. Bagian bodi belakang hape ini menggunakan plastik polikarbonat, tapi dengan finishing doff ala-ala kulit jeruk ini membuat bodi belakang handphone ini bebas dari bekas sidik jari. Hape ini pun memiliki sertifikasi IPX4 ini nih, yang unik dari hape ini, di mana IPX4 ini sudah anti percikan air. Kemudian untuk dimensinya, Oppo A95 ini punya ketebalan 7,95 mm, dan bobotnya 175 gram. Ini masih lumayan berat jika kita sandingkan dengan Mi 11 Lite, yang beratnya hanya 157 gram. Berbicara soal ketebalan hape ini yang hanya 7,95 mm, ternyata hape ini membawa baterai dengan kapasitas besar, yaitu 5000 mAh. Saya nggak tahu gimana caranya Oppo tanamin baterai sebesar 5000 mAh di desain hape yang setipis ini. Baterai 5000 mAh ini dikombinasikan dengan pengisian daya cepat sebesar 33 Watt, yang membuat hape ini menjadi hape kedua di lini seri A Oppo, yang menggunakan pengisian daya cepat 33 Watt, yang sebelumnya sudah ditanamkan di Oppo A94. Pada bagian kiri hape ini terdapat SIM tray, tombol volume up and down, kemudian di bagian atas kosong, polos, di bagian kanannya ada tombol power, dan di bagian bawahnya ada jack 3,5 mm, microphone, USB Type-C, dan juga speaker. Cuman sayangnya, speakernya masih mono ya, belum stereo. Pasti kita akan merasakan pengalaman berbeda jika Oppo tanamin stereo speaker di sini, satu di bawah, satu di atas. Tapi menurut saya, kualitas speakernya oke-oke aja sih. Saya hanya ngarepin sih, mungkin kalau Oppo tanamin stereo speaker bakal bagus lagi nih di hape. Pindah ke bagian depan, Oppo A95 ini memiliki layar sebesar 6,43 inch AMOLED Full HD+, dengan resolusi 1080p. Panel AMOLED di hape ini membuat Oppo bisa tanamin sensor fingerprint-nya di bawah layar. Untuk kecepatan fingerprint di layarnya, saya rasa udah cepat banget sih, ala-ala hape kekenian yang sekarang. Kemudian kita lanjut ke bagian yang sudah pasti ditunggu oleh sebagian besar orang, yaitu bagian kamera. Secara lengkap, spesifikasi kamera yang ada di hape ini adalah kamera utama 48MP, kamera depth sensor 2MP, dan juga kamera makro 2MP. Sedangkan kamera depan hadir dengan resolusi 16MP. Untuk perekaman video pada Oppo A95 ini, untuk kamera belakang mentok di 1080p dengan 30fps. Selain itu juga, video kamera belakang Oppo A95 ini sudah menenamkan EIS atau Electric Image Stabilization. Jadi, ini belum OIS atau Optical Image Stabilization ya. Berikut akan saya tampilkan hasil foto dan juga perekaman video pada kamera Oppo A95 ini. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang Oppo A95 di resolusi 720p dengan 30fps. Kita coba mode zoomnya ada ini satu kali, dua kali, dan yang ini lima kali. Kita balik ke satu kali. Oke, teman-teman, ini adalah hasil video perekaman kamera depan dari Oppo A95. Beralih ke sektor dapur pacu, Oppo A95 ini membawa RAM susah 8GB yang bisa ditambah dengan fitur RAM Expansion. Dengan fitur RAM Expansion ini, Oppo mengklaim bahwa mereka bisa mengalokasikan sebagian penyimpanan internal untuk dijadikan RAM sementara waktu. Kamu juga bisa memilih besaran kapasitas RAM yang akan dialihkan, yakni mulai dari 2GB, 3GB, dan juga 5GB. Hape ini memiliki kapasitas storage sebesar 128GB dan membawa chipset Qualcomm Snapdragon 662. Tak lupa juga, Oppo menanamkan fitur NFC Multifunction di dalam hape ini untuk sekedar kita mengecek saldo atau transaksi dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian orang, fitur NFC Multifunction ini tidak terlalu berguna atau bahkan mungkin juga jarang sekali dipakai. Tapi bagi saya, keseharian saya yang sering motret dan juga video, merasa sangat terbantu sekali dengan fitur NFC Multifunction ini. Kenapa seperti itu? Kebetulan saya memakai kamera Sony yang juga menukung NFC Multifunction. Jadi, untuk transfer file dari kamera ini ke hape itu bisa sangat cepat dan juga mudah. Dan saya merasa sangat terbantu dengan handphone yang memiliki fitur NFC Multifunction. Tak lupa juga, Oppo A95 ini sudah menggunakan OS paling terbaru milik mereka yaitu ColorOS 11.1 berbasis Android 11. Pokoknya sudah terbaru semualah punya Oppo A95 ini. Jika kalian bertanya bagaimana performa hape ini dalam bermain game, silakan tulis di kolom komentar di bawah dan akan saya buatkan video khusus untuk mengetes durabilitas hape ini dalam bermain game. Kesimpulan saya untuk hape ini, desain yang kece ala-ala Oppo Glow Design seperti di Renault 6 Series, membuat saya pede banget untuk bawa handphone ini kemana-mana dan juga tunjukin di muka umum. Pantulan cahaya dengan warna yang bervariasi membuat hape ini makin cantik dan makin enak dipandang mata. Ketebalan handphone ini yang cukup tipis membuat saya nyaman untuk menggenggam handphone ini lama-lama. Apalagi layar yang dipakai sudah menggunakan panel AMOLED yang bisa membuat sidik jarinya bisa ditanam di dalam layar. Dan fitur ini sangat bagus menurut saya. Like jika suka dengan video ini, dislike jika nggak suka, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau Delta Phone Channel baru aja nge-upload video baru. Sekian untuk video review kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!